Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtubeku Vivi Veronica Di video hari ini, saya ingin berbagi resep cemilan yang enak banget Langkah pertama, siapkan bakso secukupnya, bebas bentuknya apa aja ya Bisa pakai bakso seafood, ataupun bakso ikan atau yang kalian suka Rebus bakso sampai mateng menggunakan air mendidih Nah, selanjutnya jika sudah, kita langsung tiriskan dan juga angkat ya kalau udah mateng Selanjutnya di sini, siapkan tusukan sate Dan kita tusuk-tusuk seperti ini, tusuk satu persatu Jika sudah kita tusuk, selanjutnya langsung aja kita keret seperti ini Nah, kita keret atau ulir ya Nah, tinggal kita renggangkan seperti ini ya Cantik banget, jadi saran saya sih memang harus dikukus supaya lebih lentur Terima kasih telah menonton Cantik banget kan teman-teman kalau menggunakan bakso seperti ini Nah, kalau misalnya udah diulir seperti ini Kita langsung panaskan minyak terlebih dahulu Dan langsung aja kita goreng sebentar Goreng di minyak yang udah dipanaskan Jangan lupa dibolak-balik sesekali agar matangnya merata Nah, kalau teman-teman gak mau langsung goreng Bisa dibalurkan dulu dengan kocokan telur ya Supaya nantinya lebih enak dan ada crispy-crispy dari telurnya Tapi kalau gak mau, juga gak apa-apa Bisa seperti ini aja Ini kita goreng sampai kecoklatan Dan kita tiriskan dan angkat Setelah matang langsung aja ditiriskan dan juga diangkat Wow, ini wangi banget Dan mudah, simple banget buatnya Cocok untuk ide usaha Ini dia hasilnya Cocok banget untuk ide camilan di rumah ya Dijaminnya ini kurih sekali Kesukaan semua orang Cocok disajikan dengan saus sambal ataupun bubuk balado Terima kasih sudah menonton video Youtube dari channel Youtubeku Sampai jumpa kembali Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya Terima kasih Selamat mencoba ya Semoga kalian suka Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax